Apakah ini salah pemerintah? Gue ada ngobrol dengan ketua konika yang utara Kalimantan Barat sekaligus petinju aktif paling berprestasi di Indonesia Daud Yordan Mulai dari rating, sponsor, sampai penonton berkurang Kenapa bisa demikian? Kembali lagi ke kultur Ini adalah sebuah masalah yang sangat kompleks Tapi masalah ini harus diselesaikan Pertanyaannya, setelah turunnya pamor industri tinju Bagaimana keadaan para petarung-petarung sekarang? Jangankan fighter yang baru merintis Mereka aja yang udah berprestasi sangat miris keadaannya Max Nahak, yang biasa dikenal sebagai Maxi Udah harus latihan hujan-hujanan Tempat latihan yang dibakai buat simpen ayam Harus kerja sampingan sebagai sekuriti juga Hasan Lobubun, Elias Pikal Ini hanyalah beberapa orang dengan bakat tinju terbaik di Indonesia Yang walaupun sudah mengharumkan nama Indonesia di panggung dunia Akhirnya tetap harus berjuang dengan susah payah Ironis ketika kita melihat begitu banyak talenta Yang bisa dan bahkan sudah mengharumkan nama Indonesia Tapi keadaan hidup mereka sekarang seperti itu Apakah ini salah pemerintah? Gue ada ngobrol dengan ketua konika yang utara Kalimantan Barat Sekaligus petinju aktif paling berprestasi di Indonesia Daud Yordan Apa sih peran Pertina Koina Kemenpora untuk support karir seorang bokser? Saya merasa bersyukur sekali Saya satu di antara orang atau olahragawan Yang mengalami semua dukungan dari tiga unsur tadi yang disebutkan Yaitu Pertina, KONI maupun Kemenpora Nah Pertina ini sendiri merupakan wadah organisasi tinju amatir Di mana organisasi tinju amatir ini Biasanya memiliki kompetisi Kompetisi-kompetisi yang sangat padat ya Banyak sekali kompetisi baik itu di kejuaraan daerah Nasional maupun internasional Gue harus jelasin dulu bedanya tinju profesional dan tinju amatir Tinju amatir adalah tinju yang diurus pemerintah Untuk kepentingan pewakilan daerah ataupun negara Seperti olimpiade ataupun Sedangkan tinju profesional adalah tinju dilakukan untuk kepentingan bisnis Seperti yang diselenggalkan oleh Holly Wings Atau pertarungan antara Daud Jordan dan Panya Utok Tanggal 1 Juli nanti Untuk mempertahankan gelar juara WBC Kenapa menurut Bang Daud Boxing tiba-tiba drop penggemarnya Atau trennya di Indonesia Ya yang pertama barangkali Seperti kita ketahui bahwa industri tinju di Indonesia Saat ini tidaklah seperti Sepuluh tahun yang lalu Jadi artinya kalau sepuluh tahun yang lalu Demikian banyak penggiat Demikian banyak pertandingan-pertandingan tinju Dikarenakan memang Kala itu Banyak sekali televisi-televisi Baik televisi pemerintah maupun televisi swasta Yang kala itu rutin Menyelenggarakan pertandingan Pertandingan-pertandingan Bahkan kalau kita ingat Kala itu kurang lebih satu minggu itu bisa dua hingga tiga kali Pertandingan tinju Nah tentu dengan frekuensi pertandingan yang sedemikian banyak Inilah yang membuat para penggiat tinju ini antusias Untuk bisa berlomba-lomba Mendirikan sasana Mendirikan pembinaan tinju Khususnya profesional Sehingga kita tahu Bahwa melalui program-program pertandingan yang rutin Yang kontinu Maka melahirkan juara tinju Banyak sekali yang telah tercipta di Indonesia ini Sehingga Praktis Kala itu tinju Indonesia Banyak yang mampu bersaing di top level Tadi kan dibilangin sekitar 10 tahun yang lalu Itu tiba-tiba TV berhenti menayangkan Menurut Bang Daud ini kenapa? Ya tentu Semua punya alasan tersendiri ya Televisi Kenapa Berhenti atau Tidak rutin lagi untuk menyiarkan pertandingan-pertandingan tinju Karena memang tentu tidak terlepas dari sponsor Tidak terlepas dari dukungan Baik itu swasta Maupun pemerintah Nah Itu menurut saya kendala yang terjadi Sehingga banyak televisi yang pada akhirnya Memutuskan untuk memberhentikan Program tinju yang rutin tadinya Diselenggarakan oleh Televisi-televisi Khususnya televisi swasta Jadi kata Daud Yordan Amatir udah jalan Tinggal butuh bantuan swasta Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!